Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yatno Supriyadi Kali ini kita akan membuat presentasi yang saya namakan yaitu pandan kek ya Kebetulan saya lagi ingat dengan kue ini maka saya akan membuat template presentasi powerpoint yang mudah bagi pemula yang kita namakan dengan pandan kekin aja ya Supaya mudah mengingat oke kita hapus dulu kue pandannya Sebelum lanjut saya mohon like dan subscribe nya Oke supaya anda bisa mengikuti terus update dari saya dan bisa mendapatkan template gratis powerpoint sehingga mudah membuat presentasi yang cantik dan menarik Oke di slide yang pertama kita langsung saja format background Saya ganti dengan gambar Kita lihat saya punya koleksi foto apa Misalnya Ya ini kita masukkan Kemudian saya buat variasi di depan Ya Kita Nah Oke untuk warna saya udah siapkan ini warna saya copy dari situs Adobe Color ya Kemudian Kita buat nolain transparannya kita naikkan ya seperti ini Kemudian saya mau buat hiasan di tengah-tengah sini Ini sudah tengah-tengah atau belum ya Oke sudah tengah-tengah Ini nolain Kita ganti dengan warna putih saja Oke Tengah-tengah atau belum enggak Tengah-tengah Saya mau masukkan teks Nah misalnya Pandan cake kita singkat dengan PC Silahkan anda isi sendiri nanti Saya pakai huruf apa ya Gotram lagi Oke Size-nya saya besarkan Oke sebesar ini Kemudian yang putih kita klik Huruf kita klik Baru saya Format Ya kita subtract ya Nah jadi Bulatan ini terpotong oleh huruf kita Oke Saya masukkan teks lagi Sorry disini saja Presentasi bisnis misalnya Ini judulnya Seperti itu Seperti itu Kita ganti dengan Gotam board Saya pakai gotam board Dengan hurufnya Kemudian warna Fontnya kita ganti dengan putih Oke seperti itu Di bawahnya Saya set Intake Lagi Kita tulis Presentasi Ini Adalah Presentasi Oke seperti itu Kita ganti juga jenis hurufnya kita simpan di bawah sini ganti warnanya size hurufnya kita besarkan sedikit oke seperti itu simpan di tengah-tengah oke kita duplikat silahkan nanti teks ini diganti saja ini untuk contoh saja oke saya anggap ini selesai coba kita cek lagi kalau naikkan ya transparansinya oke bagus kalau naikkan kita cek hasilnya oke slide pertama sudah kita dapatkan bro oke kita lanjut kita buat slide yang kedua klik disini new slide oke kita bersihkan dulu sama seperti tadi saya mau background ini kita formatnya dengan picture kita pilih gambarnya misalnya kita gambar apa gambar alam kita pilih gambar alamnya yang ini misalnya ya seperti itu kemudian saya depannya kasih set saya pakai ini nolain hilangkan kemudian ini warna kita yang tadi kita pakai tingkatkan transparansinya ke 30 kalau kita naik ke 40 oke seperti itu kemudian saya mau copy judul ini supaya sama dan cepat oke kita enter disini oke kemudian ini juga saya copy judulnya ctrl c disini ctrl v oke oke kita rata kiri seperti itu dan kemudian saya mau kasih hiasan sedikit saja kita kasih warna putih oh kurang bagus kita coba kita buat misalnya bentuk ya seperti ini dan saya duplikat saya mau potong dia oke kita potong sudah jadi nolain kemudian kasih warna putih simpan di sudut sini ya seperti itu seperti itu kurang transparan kita naikkan oke saya anggap sesuai dengan kedua ini simpan nanti gambarnya silahkan diganti sesuai dengan keperluan anda yang ketiga saya masih juga buat variasi gambar ya untuk ide saja ini format background kemudian kita pilih gambar kita pilih gambarnya yang ini misalnya gambar alam seperti ini kemudian saya mau buat hiasan sebelah sini kita bagi dua ganti dengan warna putih nolain transparansi kita naikkan ke 40 seperti itu oke oke kemudian ada text kita copy saja disini kemudian rata kanan format alignment to right kita pindah rata kanan seperti ini kemudian textnya kita ganti warnanya dengan warna ya seperti ini oke kita coba lihat kita coba lihat kalau ini kita ganti dengan monsterat coba ya seperti itu kita ganti textnya dengan monsterat oke kita cek slide yang ketiga oke seperti ini ya variasinya jadi simple sekali ini saya masih membuat variasi-variasi foto ya untuk ide teman-teman semua oke yang keempat yang keempat ini juga saya mau buat sebaik simple mungkin sama ini kita ganti dengan picture backgroundnya kita lihat apa lagi ya misalnya yang ini lah oke seperti itu kemudian saya mau insert set kita buat variasi disini oke seperti ini kemudian saya mau buat custom mana ya yang ini saya potong ini kesini oke yang bawah dulu yang mau dipotong kita klik akan shift klik yang ini kemudian subtract oke seperti itu saya copy panduan warna ini dulu atau c kita disini panduan warna saya mau warna yang lain ini no lain kita pilih warna yang ini oke seperti itu kemudian saya copy ini disini juga saya pastikan kemudian saya copy presentasi bisnis ini oke saya copy ini judulnya pastikan disini ganti warnanya putih rata kiri oke rata kiri oke seperti ini coba kita copy lagi ini kita ganti warnanya jadi putih rata kiri kemudian kemudian kita biarkan panjang oke size kita kecilkan sedikit kemudian saya kasih variasi oke seperti itu dan kita kasih warna oke oke seperti ini coba kita lihat hasilnya simple tetap menarik dan fokus ke gambar ke presentasi kita ya sehingga menarik perhatian audience oke yang keempat sudah selesai kemudian yang kelima saya masih buat juga ini variasi variasi gambar dengan shape dan tulisan untuk oke kita ganti backgroundnya dengan gambar juga kita cari gambar yang cocok misalnya ini oke seperti itu kemudian insert saya masih pakai shape di sini di sini di sini kemudian no line transparan naikkan sedikit warnanya kita pakai warna yang kedua atau warna yang pertama coba ya seperti itu oke kemudian saya mau ketik di sini insert text silahkan isi dengan port atau mulai dengan pc ya pc bisnis anda oke seperti ini kemudian saya ganti dengan monster serat saiznya kita naikkan ganti dengan warna putih oke kita variasikan ya seperti itu coba kita rata tengah oke seperti ini kita atur tengah tengah oke sudah jadi simpel sekali sebetulnya buat presentasi layout yang menarik seperti ini yang penting tetap bagaimana presentasi kita itu membuat audien fokus dan tertarik tertuju kepada kita ya oke saya coba lanjut saja slide yang ke-6 slide slide yang ke-6 saya buat shape seperti ini setengah kita ya bagi 2 nolain kemudian tetap ganti dengan picture pilih picture nya kita lihat yang misalnya yang ini saja oke seperti itu kemudian kita atur ini top atau bottom nya kita atur oke saya rasa cukup kemudian saya disini buat hiasan ini nolain kemudian kasih warna ini atau kita coba warna lainnya war color oke ini agak mudah sedikit kemudian saya copy ini pancake seperti itu ini saya kasih solid color warnanya putih oke seperti itu kemudian kita insert juga ya hiasan saja nolain kemudian transparansi nya kita naikkan seperti itu saya duplikat disini dan mana tadi panduan warnanya kita copy ini kita copy disini paste ini saya mau pakai panduan warna ya warna yang ini bro sip transparansi kita naikkan oke seperti ini saya duplikat kemudian ya seperti ini saya duplikat lagi seperti ini kecilkan misalnya disini oke tinggal judulnya saya copy saja dari sini ctrl c ctrl p disini ini kita kasih warna misalnya misalnya yang ini ya misalnya seperti itu kemudian kita rata kanan mesin di kanan seperti ini ini kita kembali ke warna kita kira-kira seperti itu ini kita ganti misalnya warnanya agak abu-abu seperti ini oke seperti itu kita atur saja ini bebas ya nah ini hiasan saja ya kita lihat ya menarik bukan oke seperti ini kemudian yang ketujuh saya membuat juga presentasi ya slide presentasi yang mudah ya tapi tetap menarik misalnya saya kasih gambar orang backgroundnya kita coba tadi pakai pemandangan alam sekarang saya mau coba pakai ya misalnya ini oke seperti itu kemudian saya mau koreksi warnanya menjadi hitam putih oke seperti itu kemudian kita buat hiasannya di depan sini oke nolain kemudian pilih warna kita seperti itu tulis namanya di depan insert textbox misalnya oke nama perempuan kita pakai huruf kotam kemudian 36 janti color nya menjadi putih kita cek cek oke seperti itu saya mau duplikat juga ini kemudian disini silahkan anda kasih judul presentasi oke kita lihat sudah rapi atau belum cukup simple ingat tadi bagaimana merubah foto background ini yang tadinya berwarna menjadi hitam putih tinggal nanti klik disini koreksi warna oke saya new slide slide ke D8 ini saya kasih color saja misalnya seperti ini atau mungkin yang ini oke warna utama kita kemudian isi saja dengan gold atau oke di video pertama ini saya lebih banyak membuat halaman yang variasi foto dengan text saja bisa digunakan untuk judul ya kemudian misalnya saya isi text disini juga silahkan disini nama anda misalnya seperti itu saya pakai monster saja size nya kita ke 24 putih italic seperti itu oke seperti ini saya mau copy ini logo perusahaan anda misalnya seperti ini boleh kita kasih shadow untuk variasi coba coba kita kasih shadow yang ini distance nya kita tambah oke seperti itu oh cantik bukan coba kita lihat yuk kita belajar ini buat presentasi walaupun bagi pemula tetap cantik dan menarik ya indah oke pc pandan cake ini saya namakan template ppt kita ini dengan pandan cake ya sebetulan saya ingat dengan kue pandan sebetulnya oke kita lanjut buat variasi lagi ini kita buat variasi text yang simple seperti ini kemudian saya klik kanan edit point ini naikkan sedikit ini naikkan sedikit seperti itu kita ubah nolain warnanya kita ganti dengan warna utama kita oke saya duplikat seperti ini oke kita putar disini ya ini send to back misalnya kita kasih shadow dulu oke yang ini agak kecil sedikit misalnya seperti itu kita ganti warnanya yang agak mudah misalnya seperti itu kemudian saya buat lagi misalnya ini ya seperti itu nolain juga kita ganti warnanya ya seperti itu kita drop shadow juga ya distance nya 5 6 ini juga kita kasih shadow di bawah 5 6 distance nya yang ini juga kita naikkan distance nya 6 oke seperti itu ini send to back juga di bawahnya lagi oke kemudian kita kasih lagi misalnya seperti ini yang ini biasa saja oke nolain kita kasih warna kita yang lain sudah ada yang ini belum ada kita kasih shadow juga jaraknya naikkan ke 6 seperti itu kita puter sedikit misalnya seperti ini ini send to back juga oke seperti itu ya nanti kita buat text di atasnya kemudian ini ya disinilah misalnya kita kasih warna abu-abu dan minolain itu ya oke kita buat quotes dari mister Einstein misalnya imagination kita ganti dengan monster text nya size nya kita naikkan ke 40 warnanya kita putih kita lepaskan oke saya duplikat kemudian kita miringkan seperti ini ngikut ini oke this more important oke kita ganti size nya agak kecil sikit oke saya duplikat set set nah ini simpan disini oke kita duplikat lagi misalnya oke kita oke nah ini quote dari mister Einstein katanya imagination is more important than knowledge oke kita naikkan size nya ke 36 seperti ini kita duplikat dan kita ketik disini mister Einstein oke size nya kita kecilkan kita kecilkan Albert Einstein Mr. Albert Einstein bilang seperti itu kita oke seperti ini kita lihat ya simple tapi menarik perhatian oke yang slide selanjutnya kita buat slide yang ke 10 seperti ini saya mau buat ini sepotong seperti itu oke saya seperti ini kemudian klik kanan edit point kemudian kita tarik klik seperti ini set oke kita nolain kasih gambar kita dengan gambar kita cari gambar apa ya gambar produk saja coba saya cari ada produk yang bagus enggak coba yang ini oke kita atur posisi gambarnya oke seperti apa jadinya kalau kita atur ulang oke seperti itu ya kemudian saya buat hiasan juga ini ya seperti ini kita rotasi mengikuti ini ya ya seperti itu jadinya kemudian saya zoom dulu kita ukur oke nolain kemudian kita kecilkan sikit ya seperti ini kemudian kita duplikat oke seperti itu kita duplikat lagi kasihkan sedikit sedikit lagi ganti color nya ini juga kita ganti oke sudah jadi tinggal kita isi judulnya saja saya mau ganti judulnya kita copy disini paste disini oke kita seperti itu ganti dengan warna ini oke kemudian saya mau copy ini duplikat saja duplikat kita kita ganti warnanya warna putih seperti ini oke duplikat dan duplikat kita kasih coba shadow kurang bagus kalau ini kita kasih shadow oke kita lihat sudah rapi atau belum ya sederhana oke kita sudah membuat 10 slide kita lihat ini rata-rata saya menjauhkan variasi background dengan foto dan tulisan ya untuk menarik perhatian oke pandan cake template powerpoint pandan cake yang kita kasih nama ini seperti ini silahkan nanti diganti saja oke oke ya 10 ini silahkan anda download ada di deskripsi dari video tutorial ini oke semoga bermanfaat berbagai kita pernah rugi hidup harus jadi solusi mohon like dan share kasih tahu teman-temannya siapa tahu memerlukan template powerpoint ikuti terus channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!